. PSSI, berencana mempertemukan timnas Indonesia, melawan Kroasia dalam laga uji coba FIFA Match Day pada Maret tahun 2022. Indonesia sebelumnya pernah satu kali melawan Kroasia, yang merupakan finalis Piala Dunia 2018. Sekjen PSSI Yunus Nusi, mengatakan pihaknya sedang berupaya mempertemukan timnas Indonesia dengan dua tim dari Eropa. Tidak tanggung-tanggung, PSSI ingin mempertemukan tim Garuda melawan Kroasia. Untuk FIFA Match Day Maret, kita lagi komunikasikan dengan Yunani dan Kroasia, kata Yunus Nusi di Jakarta, Kamis 6 persatu. Timnas Kroasia merupakan salah satu kekuatan sepak bola Eropa saat ini. Tim berjuluk Vatreni itu dihuni sejumlah pemain papan atas dunia, mulai dari Luka Modric, Ivan Prisik, Mateo Kovavik hingga Marcelo Brozovic. Indonesia memiliki rekor satu pertemuan dengan Kroasia. Satu-satunya pertemuan itu terjadi pada tanggal 12 September 1956. Timnas Indonesia bertandang ke markas Kroasia, untuk menjalani laga persahabatan di Stadion Maksimir Zagreb. Ketika itu timnas Indonesia kalah 2-5 dari Kroasia. Dua gol tim merah putih dicetak Tan Linghou dan Endang Litarza, sedangkan lima gol Kroasia dicetak Sulejman Rebak, Dua gol, Zijko Matus, Andrija Kerstulovic, dan Aleksandar Benko masing-masing satu gol. Timnas Indonesia yang kala itu dilatih Anton Tony Pogaknik, diperkuat sejumlah legenda seperti Maul Wisailan, dan Tio Himciang. Saat itu Indonesia sedang melakukan tur Eropa Timur, sebagai persiapan jelang tampil di Olimpiade 1956, yang digelar di Australia. Menariknya hingga 1990, duel melawan Indonesia, merupakan satu-satunya pertandingan Kroasia, melawan tim negara lain saat masih di bawah Yugoslavia. Duel melawan Kroasia, bukan satu-satunya laga persahabatan yang dijalani timnas Indonesia saat tur Eropa Timur tersebut. Indonesia juga melawan Yugoslavia di Beograd, pada tanggal 9 September tahun 1956 dan kalah 24. Tulis komen kalian, terkait bakal calon lawan timnas, di laga uji coba FIFA Matchday kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan loceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, Bravo Timnas Indonesia, Bravo PSSI. Terima kasih sudah menonton,